Halo semuanya, selamat jumpa lagi bersama saya, Masak Bareng Lili Di video kali ini akan masak ayam Ini ayam 1 ekor dipotong menjadi 4 Ini akan masak ayam kecap saus tiram Yang pastinya memakai ini ya, ada saus tiram Ini saus tiram sebanyak 50 gram Ini masukkan ke dalam Dan memakai ini ada kecap asin Kecap asin 50 gram juga Kalau kurang boleh ditambah ya Ini tergantung ayam kita seberapa banyak Dan ini memakai gula pasir Ini 2 sendok makan Dan kaldu jamur 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Ini semua saya masukkan secara langsung Tambahkan lada Ini lada secukupnya boleh 1 sendok teh Nah ini tambahkan juga minyak wijen Ini minyak wijen Kira-kira 1 sendok makan Kemudian tambahkan air Disini tambahkan air secukupnya aja Ini dibilas dulu Ini saya tambahkan air Nah sebanyak ini Nah ini airnya tidak sampai terendam ya Tapi cukup banyak Ini akan saya masak dulu dengan api kecil Ini direbus sampai airnya sisa sedikit ya Jadi bumbunya sudah wangi Dan bumbunya sudah betul-betul menyerap ke dalam daging ayam Jadi ini akan ditutup Biarkan dulu masak secara perlahan Ini sebentar-sebentar dibalik Nah ini airnya sudah sisa sedikit ya Dan juga ayamnya sudah berubah warna Ini ayamnya ditiriskan dulu Diangkat Ini ayamnya ditiriskan sebentar Kemudian digoreng dulu Nah ini panaskan minyak Ini langsung digoreng Nah ini sudah coklat Ini sudah boleh diangkat Nah ini ayam yang sudah digoreng Ini akan dipotong Ini dipotong menjadi beberapa bagian Jadi potongan membesar seperti ini Kemudian sekarang Nah sesudah ayamnya dipotong Ini bumbu yang sisa di kuali ini Ini sudah agak dingin Terus tambahkan dengan tepung tapioca Satu sendok makan Ini campur rata Boleh juga menggunakan tepung mayjela Kalau tidak ada tapioca Sesudah rata seperti ini Nyalakan tempur Ini dimasak dengan api yang kecil Ini sesudah agak panas Masukkan ayam yang sudah digoreng Nah ini sisakan sedikit bumbu Seperti ini Ini sudah boleh diangkat Nah ini teman-teman Ayam kecap saus tiram Ini benar-benar mantap Dan manius Bumbunya ini benar-benar menyerap ya Ini biasa di acara Kayak ulang tahun Ulang tahun mama Biasa di rumah ada pesan ayam seperti ini Ini ayamnya benar-benar lembut Dan bumbunya terasa sekali Pokoknya mantap deh Oke ya teman-teman Sekian dulu video saya ini Teman-teman yang suka dengan video saya ini Jangan lupa di like Atau subscribe Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye